Presiden Jokowi Dodo tak mau berkomentar saat ditanya-tanggapannya mengenai permintaan Ketua DPP-PDIP Jarod Saiful Hidayat agar dua menteri asal Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dievaluasi. Dalam keterangan pers seusai meresmikan pengembangan tahap 1 stasiun Manggarai, Presiden Jokowi hanya tersenyum saat disodorkan pertanyaan tersebut oleh awak media. Presiden Jokowi lalu kembali ditanya soal kisih-kisih mengenai Menteri yang akan dicopot apabila ada risafal kabinet. Namun Presiden Jokowi tidak memberi jawaban dengan jelas. Diberitakan sebelumnya Jarod belak-belakan menyebut dua menteri asal Nasdem mesti dievaluasi kinerjanya yakni Syahrul dan Siti Nurbaya. Jarod mengatakan kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Presiden Jokowi. Ia berpendapat perlu ada sosok-sosok baru yang dapat mendukung kebijakan Presiden Jokowi. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Coiri, menyatakan partainya siap menghadapi segala keputusan Presiden Jokowi mengenai risafal kabinet. Ia menyebutkan risafal kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dan hanya Presiden yang mengetahui urgensinya. Selain Syahrul dan Siti Nurbaya, terdapat satu lagi kader Nasdem yang duduk di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Blatih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!